Selanjutnya, kita punya beef black pepper Untuk rasio beef sama nasinya, oke lah ya Terima kasih Tidak ya Gak boleh, cobain dulu ya Tipis aja Kenapa tipis? Karena rambut aku tebal Jadi beatboxnya tipis aja Tapi hari ini, vlognya agak sedikit berbeda Oh iya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan berbahagia selalu dimanapun kalian berada Dan vlog hari ini temannya adalah Bawa anjing-anjingku nongkrong di cafe atau di coffee shop Di pinggir sungai, di gianyar, batu bulan Deket dengan alam Panjang banget Nah, jadi karena aku lagi banyak review restoran dan tempat makan yang asik di Bali Terus aku berpikir, terikmaren kita mulu yang pergi jalan-jalan Dogi gak diajak jalan-jalan, kasian di rumah terus Jadi yaudah, karena aku penyayang binatang Dan aku sayang sama anjing-anjingku Kita sekarang mau ajak dogiku jalan-jalan ke cafe Yang kebetulan pet friendly dan bisa bawa dogi Dan makanannya juga banyak pilihannya ya Jadi kayaknya dogi bakalan suka Jadi kita bawain mangkok Tapi nanti kita beliin makanan di sana Jadi kita ngasih makan dogi sekalian Are you ready, danger? Are you ready? Wow! Lompat ya Oke, kalau gitu kita sekarang langsung berangkat ke lokasi Let's go! Oke, kita sekarang udah sampe di gang yang menuju ke namanya Nut Coffee & Eatery Punya kamu, Beb? Oh, udah selesai kamu sekarang Amin Tapi ini tempatnya jauh dari keramaian Bakalan asri banget dan udaranya bagus banget Kalau kalian lagi polusi di Jakarta Kalian main ke Nut Coffee & Eatery Gimana? Aku udah cocok belum jadi brand ambasador Polusi? Nah, ini dia nih di kanan nih Nut Coffee & Eatery Bener-bener hide and gem banget nih, hide and gem Dia hidden gem banget nih, ini tempatnya nih Kita lagi ajak dogi cium-cium Jogi mau nongki di coffee shop Let's go! Owner gaul Ancing gaul Ya kan? Tempat gaul Oke, jadi sekarang kita udah sampe di Nut Coffee & Eatery Ini lokasinya di Batu Bulan, Gianyar Ini penampakan dari depannya ada batu-batu koral putih coffee shop yang skena banget ya Terus abis itu juga ada lounge area di indoor Di indoornya boleh smoking dan di outdoornya juga boleh smoking ya Terus kita ngelewatin bar Terus kita ke bagian outdoor yang dimana Ini bagian favoritku sih Ada sofa yang besar dimana aku duduk Dan juga ada beberapa table dan kursi yang ngadep langsung ke sungai Nah, jadi cocok banget kalo kalian kesini bawa Cepiwiw Bukan, maksudnya kalo bawa cewek kesini duduknya tuh ngeliat sungai gitu Ya kan? Oke, kalo gitu kita mau chill dulu sebentar Karena cuaca panas ya Jadi kita jadi tempat adem dulu yaitu disini Nah, tempat aku duduk disini nih Hunter diikat karena kalo Hunter kan galak Sekarang dia jaga situ aja Dia jaga pojok Jadi kita disini adep Walaupun gak ngadep sungai ya Dan danger bebas, kalo danger baik Kita mau pesen makanannya, kita liat dulu menu-nya ya Kita liat semua-semuanya guys Menunya Wih, gambarnya bagus nih Memang disini bener sih Banyak penghijauan gitu Terus disana ada sawah tuh Nah, terus sana sawah Jadi kita sebelahan sama sawah Ada scissor rando Oh, bukan Scissor salad Rp40.000 Ini yang starter ya QCD Rp48.000 Kentang goreng Rp25.000 Ya oke lah Middle to low ya Vanilla ice cream Rp20.000 Pancake Rp30.000 Ada croffle guys Ada waffle Ini untuk main course Ada kingpin Ada chicken Black pepper Ada beef black pepper Rp50.000 Fish and chips Rp45.000 Jadi rata-rata di Rp30.000 sampai Rp50.000 ya Ini kopinya ada nut preso Rp30.000-an ya Yang ini americano Rp20.000 Murah sih, murah sih Ada mocktail dan ada cocktail Oh, ada alkohol juga ya Disini ya Mantep Jadi chill abis ya Bisa merokok dan nge-fave bebas Dimanapun kalian duduk Bisa minum alkohol juga Dan menunya seperti biasa di Bali ya Ada yang halal Ada juga yang non-halal Mantep sih Tapi aku suka nih sama tempatnya Dogi-dogi juga pada suka Danger suka ya Danger ya Santai banget Chill abis Sambil nunggu makanan yang sudah kita pesan Kita beatbox dulu Ada beat dari Slyzer namanya Everyday you in my mind Does it mean I love you Apa sih danger ngeliatin Apa sih ngeliatin Apalagi dan Tegan kot 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 fish Kot fish Kot fish gimana Lupa aku Kot fish Pokoknya suaranya kayak gitu Udah banyak lupa aku Tapi kalau belajar lagi bisa lagi Dan nge-gym sangat membantu ya Tadinya kan pas aku gendut tuh Ngelap banget Lumayan kan Lumayan kan Tidak sangotot dulu Kalau dulu kan Yang di WC itu ya Iya Kamu di WC Gemanya lebih bagus Kalau di WC Gue gak bisa niruin diri gue yang dulu Gila gak tuh Betapa beatbox itu otot ya Harus dilatih terus Orang yang sama Belum tentu bisa niruin Di primanya Itu gue umur berapa tuh 19 kayaknya Enggak lah gak mungkin 19 udah kuliah 20 Beat adalah Jakarta Beatbox Waktu YouTube Fan Fest tuh Gila banget tuh What do you mean Langsung pada teriak semua Arak halus Maksudnya gitu Oke Kita punya koktel Dengan arak Bali Gak terlalu kenceng Seger Dingin Lemony Namanya River Motion Dan ini ada Apa ini Caramel Machiato Hmm Wangi Kopinya wangi Dan juga gak terlalu manis Enak Ya ini Cafe Dolce Hmm Ini lebih strong Terus kita punya makanannya Ada cocolannya Ih Crunch Kentaknya crunchy habis Cocolannya mayonnaise Hmm Mantep Isiannya Wah Baging Ada juga ada bacon strips Coba ya Hmm Dia pake baby ramen ya Jadi sayurnya beda nih Ini sayur yang buat Sisir salad Crunchy Juicy Mantep nih Burgernya 55 ribu Buat itu sih Kita punya nachos Oh dikasih mozzarella Nempel jadinya Tuh Nachosnya pake mozzarella ya Gokil Ada mayonya Ada salsanya Ada salsanya juga Hmm Crunchy Mozzarellanya Gak pelit Coba kurang Wakamole aja Max Kita punya pasta Ini pastanya Ada prawnnya Jadi namanya Spicy prawn Tomato spaghetti Berapa harganya? 58 ribu Kita coba ya Hmm Hmm Wangi Wanginya Wangi Al dente Saosnya banyak Gokil sih Ini yang keluar Best seller semua nih ya Kita coba udangnya Wih Gampang lepasnya Udangnya kita coba Hmm Fresh Tebel ya Udangnya Enak loh ini Gak salah nih Kalau jadi best seller nih Bagetinya Hmm Bisa jadikan ke kita Masih anget Oke Nah di bestnya oke Next Kita punya pizza Oh lala pizza Jadi ini pizzanya Mozzarellanya tuh Masih mulur ya Tuh liat Dengan topping yang kayak gini 35 ribu worth it Sesuai sama harganya Hmm Bahkan toppingnya ini Luterellanya bener-bener Gak pelit tuh Lihat pambil tengahnya nih ya Wih Tebel Wow Mantep Masih anget tadi Oke kita ke menu nasi Ada kingpin chicken Ada paprika Ada bawang bombay Ada wortel Dan ada ayamnya ya Kita coba ayamnya dulu Wah Enak ini Enak Ayamnya juicy Saosnya medok Kayak semacam teriyaki saus gitu Ada nasi Hmm Hmm Nasinya juga pulen lagi Makanannya enak semua Minumannya kopinya juga enak semua Harganya cocok Kayaknya pengen mesen menu yang lain lagi ya Beb ya Di sini ya Ini juga Mulur 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 Guys guys Masa guys Dia aja sama hantar habis makan guys Kucampur-campur kan Spaghetti Kentang Nachos Di sini kan Tadinya hampir penuh gitu Habis Doyan kamu nachosnya Tep aja dimakan ini Paling doyan apa tau gak Kue cubit Aneh Jadi kita punya cetakan kue cubit Nih doyan banget Setiap udah bawa-bawa kue cubit Langsung nyamperin gitu Langsung tau ya Kalau lagi bikin kue cubit ya Seat Good boy Down Down Dua-duanya down Good boy Oh gini nongkinya ya Waduh Waduh Bermesraan Inilah kehidupan di Bali guys Nongki di pinggir sungai Bersama dogi Super-super relaxing ya Tempatnya ya Suka aku sama Nut Coffee Shop ini Aku jujur ya Suka tempat tuh yang Hidden Jam Daripada yang rame Setengah mati Kalau yang lain Membantu UMKM kan Melvin Gitu kan Dan kawan-kawan Kalau aku Spesialis Hidden Jam Spesialis tempat yang Belum viral Jadi gak cuma UMKM Semua bisnis Food and beverage Aku siap Untuk review Dari kelas menengah Atas bawah Karena aku suka makan Aku sempet gemuk ya Beratnya sampai 100 lebih Tentunya sekarang Udah jauh membaik Udah punya shoulder line juga Karena shoulder yang paling penting Kalau buat aku ya Jadi kalau badan laki-laki itu Bagusnya dia bentuknya Huruf V ke atas gitu Disebutnya V-Taper Nah itu latihannya Yang paling penting adalah Nomor 1 shoulder Jadi para cowok Kalau misalkan kalian mau gagah Kalian pakai baju Tetap kelihatan bagus Badannya itu Bukan ngincer six-pack Tapi ngincernya shoulder Aku juga masih proses gitu Tapi at least aku Udah jauh membaik Dari aku yang sebelumnya Lihat aja di instagramku At Gazelle Cross Ada tuh Aku lagi abis Main shoulder day Langsung pump sininya Kelihatan ininya Kalau sekarang enggak Enggak lagi pump Dan karena abis buka puasa Juga jadinya Perutnya udah keisi makanan Jadi memang kalau kita suka review Kita suka makan Harus diimbangi Dengan pertama berpuasa Terus ditambah juga dengan gym Jadi makanan yang kita makan Itu menjadi otot Terutama kita kalau makan Lemak, karbohidrat, dan protein Itu menjadi otot Jadi tenaga di gym Jadi otot Tapi dengan rasio Yang dimana proteinnya harus lebih besar Makanya kalau aku makan Kayak tadi nih Kalau misalkan Dogi lagi aku bawa Misalnya aku kasih ke dogi Kayak pastanya Dan mereka suka pastanya gitu Toh juga dogi kan Di rumah makan ayam lagi Makan protein lagi Jadi kayak semacam ini Ngemil lah Buat aku Aku makan proteinnya Yang penting aku proteinnya Dan protein paling murah Itu ada di tahu dan tempe Sebenernya Sama telur Bagus buat otot Bagus buat kesehatan Terutama kalau Dimasaknya gak dengan digoreng Dengan terlalu banyak pinyak Misalkan disauté aja Atau misalkan dikukus Telur kan juga bisa direbus Tahu bisa dikukus Dan kita lagi pesen ronde dua ya Jadi kita nyobain juga menu yang lain Jadi memang banyak tempat-tempat di Gianyar yang bagus kayak gini ya Karena Gianyar ini surganya hidden jam Kalau kalian ke Bali Jangan cuma main di kute Mainlah ke Gianyar Walaupun aku nge-review banyak ya Next menu Kita punya beef black pepper Untuk rasio beef sama nasinya Oke lah ya Danger Enggak ya Gak boleh Cobain dulu ya Masaknya sih bagus Beefnya ini beef beneran Oke Nasinya pulen Beefnya lumayan empuk Cuma porsinya aja ngepas Dan ini ada mac and cheese Menarik sih nih Ada baconnya juga Coba ya Kok kamu yang kenyang Al dente Gak terlalu asin Demi Ada keju mozarellanya Mac and cheesenya enak nih Memang kurang asing dikit Bisa minta salt and pepper Yang terakhir kita punya carbonara pasta Jadi spaghetti carbonara Dengan egg yolk Kalau dilihat dari cara masaknya sih Kayaknya ini yang Pake krim dikit doang sih Tapi hampir-hampir mirip Yang autentik punya Pasta al dente Semang kurang keju aja Overall semuanya enak Makanannya Terlebih tempatnya ya Tempatnya asik banget buat Cil Aku enjoy banget disini Dan dari semuanya yang paling enak itu Kingpin chicken ini Yang tadi pertama kali aku makan Dan ini sampai aku bungkus Dua porsi Saking enaknya Dan katanya memang itu favorit Saking favoritnya juga banyak orang yang take away Jadi aku bungkus Kingpin chickennya Apa sih denger chicken yang langsung naik Habis ini kita pulang ya Kita menikmati dulu Suasana di Nut Coffee and Eatery ini Dengan udara yang sangat sejuk Dan suara gemuruh air sungai Buat temen-temen yang mau kesini Ini ada di Batu Bulan Giyanyar Kalian google aja Atau cek instagramnya Nut Coffee Eatery Jadi overall aku sangat enjoy Di Nut Coffee and Eatery Makanannya enak Tempatnya juga enak Dan cocok untuk lunch Dinner Dan juga ngopi-ngopi lucu Jadi untuk chill Kalian misalkan disini mau sebat Oke banget Tempatnya juga masih tergolong Hidden Gem Yang sangat asri Udaranya enak Dan dia kayak alam gitu ya View-nya Kalau kalian bawa mobil Jangan takut Disediain lahan parkir Di sebelah kafenya ini Apa sih Kamu mau makanannya ya Wangi ya Wanginya ini kan kesukaanmu kan Make and cheese kan Soalnya makanannya juga wangi Enak ya Jadi dogi aja sampe ngeces Sampai nyuler tuh apa ya Beda-beda-beda Beda-beda Beda-beda Beda gitu The overall super recommended Kalian bisa cari di google Nut Coffee and Eatery Batu Bulan Giyanyar Atau kalian follow instagramnya At Nut underscore Coffee Eatery Kalau gitu kita pulang dulu Kita ketemu di rumah Let's go A few moments later Oke guys Aku udah sampe rumah Setelah nongki Nut Coffee and Eatery Oke Hapin lagi main ke rumah aku lagi Apa kabar Finn Alhamdulillah Baik Baik ya Dan kamu udah nonton belum vlog yang kita kemarin ke Ubud Udah pasti Udah ya Ada komentar apa gak Ada sih Bagus ya Bagus bagus Vlognya bagus Terus orang tua kamu nonton gak Nonton pasti Katanya apa Masuk Youtube katanya Dia bisa ngevlog dan review Kamu emang pernah jadi vlog Gak pernah dong Gak pernah ya Gak pernah Gimana enak kerja di hotel Ya enak-enak aja lah Hotelnya dimana Di Jimbaran Jimbaran ya Iya betul Finn kamu siap gak mau aku ajak masuk vlog lagi Ayo Siap ya Main kemana kita abis ini Nah kalau kemarin kita udah ke Ubud Next di vlog selanjutnya Aku mau ajak kamu Finn Main ke Tabanan Jadi banyak orang yang minta juga Bang lu jangan cuma ke Ubud Dan Kute dan Sanur dong Ke Tabanan juga dong Lo udah pernah belum Finn Ke Tabanan Ke Tabanan belum pernah Sampai sekarang belum pernah Selamat tinggal Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe Sehat-sehat selalu semuanya Berbahagia selalu dimanapun kalian berada Keep a smile on your face And I'll see you guys in the next video Cheers